Karena mawadda ini lahir dari hati yang dalam, sebuah kemurnian rasa cinta. Dia tidak akan melakukan pengkhianatan, dia tidak akan menyakiti, dan cinta yang mawadda ini cinta yang lama, bertahan lama. Al-Fatihah 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 Al-Wuddu mawadda tadi, Al-Wuddu adalah artinya khalisul mahabbah. Murninya rasa cinta, cinta yang murni itu disebutkan mawadda. Kalau cinta saja masih bisa, kalau sudah ini keluar dari hati yang dalam. Hadis ini memberi petunjuk pada kita, agar kalau ada orang yang senang pada kita, menampakkan mawaddahnya kepada kita dalam kebaikan tentu. Dalam kebaikan, jadi mawadda itu mahabbah yang syadidah. Cinta yang diatasnya cinta. Itu mawaddah. Jadi kalau ada orang menampakkan rasa mawaddahnya kepada kita, balas tampakkan mawaddahnya. Jangan sok. Jangan tinggi hati, jangan sok. Karena apa? Karena mawaddah ini lahir dari hati yang dalam. Sebuah kemurnian rasa cinta. Dia tidak akan melakukan pengkhianatan. Dia tidak akan menyakiti. Dan cinta yang mawaddah ini cinta yang lama, bertahan lama. Maka kalau ada orang melakukan itu kepada kalian, balaslah. Tampakkan juga mawaddah kalian kepada mereka. Cinta yang murni kepada mereka. Rawahu Al-Kharis atau Al-Khars, Tokba, Imam Tobaroni, Imam Haris dan Imam Tobaroni, An-Abi Khumet As-Saidi. Terima kasih atas dukungan video.